Puji Tuhan, kerja keras daripada prajurit-prajurit dan tim kecil Nanggala tersebut dalam waktu 20 menit berhasil menduduki Airstrip Distrik Omeo meskipun pada saat akan lintik mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok-kelompok OPM yang memang sudah menguasai medan sekitar di wilayah Airstrip tersebut. Pasukan Gabungan TNI Poris Satgas Nanggala Kopassus berhasil merebut kembali Distrik Omeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua dari kelompok Organisasi Papua Merdeka OPM setelah 3 hari diduduki. Operasi yang dipimpin oleh Brigchen TNI Luki Avianto, Panglima Komando Operasi Habema, sukses merebut kembali wilayah tersebut dalam waktu singkat meskipun tidak tanpa resiko. Pada awal Mei 2024, Distrik Omeo diserang oleh kelompok OPM yang dipimpin oleh Kenny Tipagau. Aksi jahat OPM tersebut dimulai serangan terhadap Polsek Omeo pada 30 April 2024 yang mengakibatkan seorang remaja bernama Alexander Parapak meninggal dunia. Selanjutnya, OPM membakar bangunan SD Impress Pogapat pada Rabu 1 Mei 2024 serta upaya penyerangan terhadap Koramil 170505 Omeo pada 2 Mei 2024. Namun dengan keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa, Brigchen Luki Avianto memimpin pasukannya dalam operasi selama 20 menit untuk merebut kembali wilayah tersebut. Informasi mengenai keberhasilan operasi ini disampaikan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III atau Kogab Wilhan III, legend TNI Richard Stampu Bolon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selamat sore, saya Lina Jenderal TNI Richard Stampu Bolon selaku Pangkoga Pilhan III akan memberikan informasi sekaligus update situasi distrik Omeo Kabupaten Intanjaya. Tepatnya pada tanggal 30 April 2024, kelompok OPM melakukan aksi brutal dengan melakukan tembakan ke kompleks Polsek Distrik Omeo. Akibat tembakan brutal daripada kelompok OPM tersebut, timbul korban seorang remaja yang tidak bersalah, tidak berdosa atas nama Saudara Alexander. Selanjutnya, kelompok OPM tersebut terus melakukan aksi-aksi sporadis, yakni dengan melakukan pembakaran satu SD Impress, lanjut melakukan pembakaran empat rumah masyarakat. Tepatnya pada tanggal 2 Mei malam hari, didapatkan informasi bahwa kelompok OPM tersebut berupaya untuk membumihanuskan di distrik Omeo. Namun, kesinggapan daripada aparat keamanan dalam hal ini, Koramil dan Polsek Distrik Omeo bersama dengan masyarakat berhasil mencegah upaya-upaya brutal dari kelompok OPM tersebut. Mencermati situasi tersebut, saya memerintahkan Panglima Komando Operasi, Habema TNI, yaitu Brigadir Jenderal TNI Luki Afianto, untuk segera membuat rencana operasi dan melakukan perebutan cepat untuk mengembalikan situasi keamanan di distrik Omeo Kabupaten Intan Jaya tersebut. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah melalui transportasi udara. Karena ada satu rute melalui darat, terdapat jembatan putus dari kampung Bilai menuju distrik Omeo tersebut. Pada tanggal 3 Mei, Koops Habema TNI bersama dengan teman-teman TNI AU, kemudian teman-teman dari SDC Polri, kita turunkan tim kecil dari Satgas Nanggala Kopasus untuk melakukan operasi perebutan cepat. Puji Tuhan, kerja keras daripada prajurit-prajurit dan tim kecil Nanggala tersebut, dalam waktu 20 menit berhasil menduduki air strip di distrik Omeo, meskipun pada saat akan Lendi mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok-kelompok PM yang memang sudah menguasai medan sekitar di wilayah air strip tersebut. Dalam waktu 20 menit, air strip dikuasai dan segera lakukan backup perkuatan kepada Polsek dan Koramir di distrik Omeo tersebut. Kita akan terus berupaya mengembalikan situasi keamanan tersebut, dan tadi pagi kita berhasil menggunakan Heni TNI mengevakuasi jenazah almarhum, remaja yang tidak bersalah dan tidak berdosa atas nama saudara Alexander tersebut. Pankop, Sabema, beserta SDC Polri dan semua unsur yang terkait, kita akan terus mengejar dan melakukan penindakan-penindakan tegas terukur kepada kelompok-kelompok bersenjata OPM yang telah melakukan aksi brutal aksi biadak yang mengakibatkan masyarakat ketakutan bahkan sebagian masyarakat berkeinginan untuk mengungsi. Situasi hari ini sudah kembali berangsur kulit dan mohon doanya untuk prajurit-prajurit yang bertugas di lapangan. Salus Populi Supreme Lex Extra Yang berarti, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Terima kasih, selamat sore. TNI Prima Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih, selamat menonton!